Halo teman-teman supervisor, kali ini saya mau bahas tentang install Debian 9 minimal server Debian bisa digunakan sebagai server, bisa juga sebagai desktop untuk tutorial instalasi desktop, saya juga sudah pernah menuliskan tutorialnya Minimal server disebut minimal server karena yang akan di install hanya sistem dasar dan SSH server untuk remote ke server sisanya akan di install setelah Debiannya terinstall untuk instalasi disini simulasinya saya menggunakan virtualbox yang kita butuhkan adalah iso Debian 9 virtualnya memakai CPU 1, RAM 1GB, harddisk 500, memakai 2 network adapter, nanti kita butuh 1 NAT ini supaya bisa connect internet Debian servernya yang kedua host only supaya bisa di remote dari host OS ke mesin GUEST OS kemudian supaya bisa nanti servernya connect internet, host OSnya harus connect internet juga oke sebelum install ini saya siapkan dulu kita beri nama Debian 9 server memori 1GB, kita buat harddisk nya selanjutnya kita setting virtualnya kita berikan masukkan masukkan iso Debiannya networknya kita tambah adapter 2 tipe host only oke lalu kita jalankan kita pilih kita pilih Debian start nah ini kita pakai yang versi terminal saja oke kita pilih bahasanya inggris US country nya country nya pilih other Asia Indonesia oke ini tetap US keyboard juga tetap Amerika oke karena terdeteksi 2 interface ini diminta untuk memilih primary network interface kita pilih yang pertama dimana itu adalah network adapter NAT dan NAT ini akan memberikan IP address secara otomatis DHCP oke oke ini host name nya bisa kita ubah disini saya tetap memakai Debian nama domain ini tidak usah kita lanjut masukkan password untuk root nya root ini adalah administrator nya masukkan nama untuk user baru masukkan password nya ini adalah sepanjang waktu untuk Indonesia oke oke saya pilih WIB ini masuk ke partition disk tadi partition nya 500 untuk pembagian kapasitas akan ada partisi root kita set 50GB partisi home 50GB swipe 2GB slash var untuk nyimpan web nanti database yang tersimpan disini 250GB dan partisi backup sisa dari partisi oke kalau pakai guide ini use enter disk akan memakai seluruh isi hard disk dan installer yang akan mengatur pembagian partisinya kita pakai yang manual oke kemudian kita pilih hard disk nya enter karena ini terdeteksi hard disk baru belum ada partition table jadi dibuatkan dulu partition table yes oke ini sudah ada free space terdeteksi kita pilih free space enter kita buat partisi baru kita hapus dulu kita isi 53 enter 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 nah ini partisi root mount point nya sudah cocok kalau sudah selesai down kita lanjut partisi berikutnya enter lagi buat partisi baru kita gunakan kita gunakan 50GB enter enter oke ini sudah betul kita pakai untuk slash home selesai kita lanjut lagi kita isi kita isi 2GB enter 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 use as nya kita ubah kita pakai untuk swipe oke setelah itu done setelah itu kita buat partisi baru lagi isi isinya 250GB mount point nya kita pakai untuk slash var oke done oke partisi terakhir sisanya kita pakai semua jadi tidak usah diubah langsung enter enter one point nya kita ubah menjadi enter manually kita ganti namanya jadi slash backup untuk menyimpan data data backup nantinya enter done oke kalau semuanya sudah siap finish oke ini yang akan di format nya seperti ini yes kapasitas tadi dan partisi partisi nya itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan bisa saja hanya satu partisi root saja dan swipe tapi kalau mau dipisah-pisah mount point nya itu juga bisa sesuai dengan kebutuhan selan selanjutnya mulai menginstall web-based system ini prosesnya cukup lama oke selanjutnya ada pertanyaan untuk scan CD atau DVD lain kita jawab 0 untuk untuk menggunakan network mirror kita jawab 0 selanjutnya pertanyaan untuk survei kita jawab klik selanjutnya software selection yang kita install itu hanya SSH server dan standard utility jadi ini kita lepas centang untuk desktop print server kita aktifkan SSH dan standard oke lalu kita continue selanjutnya install group bootloader di master boot record kita jawab yes lalu diminta untuk memilih device untuk bootloadernya kita pilih devsda enter oke installation sudah complete kita continue oke debiannya restart oke ini berhasil boot enter oke kita coba login dengan user user dan masukkan password oke berhasil kita exit kita login dengan user 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 password ntar oke berhasil juga jadi kira-kira seperti itu untuk instalasi debian minimal server kesulitannya biasanya yang baru pertama install adalah di bagian partisi setelah lewat itu akan mudah nanti video selanjutnya kita akan bahas tentang konfigurasi adapter 2 nya itu epistatic nya untuk remote supaya ubuntu ini bisa nge-remote ke debian server sekian selamat mencoba mencoba terima 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 terima